Update tanggal 29 Maret 2020 Ada 1.285 kasus Dan yang meninggal ada 114 Yang sembuh ada 64 Pasti kalian sudah tahu kan virus corona itu apa Virus corona adalah virus yang sangat mematikan dan Dengan cara penyebaran yang sangat cepat Yaitu salah satunya dengan cara penyebaran melalui droplet Atau kelairan rukul dari batu atau mesin Teman-teman pasti tahu Tentang virus yang penyebarannya sekarang Cepat dan mematikan Yaitu virus corona Dari 23 Maret 2020 Pertama Di tanggal informasi di tanggal 23 Maret 2020 Ada 579 kasus Dan Kasus meninggalnya ada 49 Dan sembuhnya masih ada 30 Informasi di tanggal 24 Maret Kasusnya melonjak tinggi dari tanggal 23 Maret Tanggal 24 Maret Tanggal 24 Maret kasusnya ada 686 Meninggalnya ada 55 Sembuhnya masih sama 30 25 Maret 2020 Melonjak lagi tinggi sekali Kasusnya tanggal 25 ada 790 Meninggalnya 58 Sembuhnya ada 31 Ada yang menyebut ini seperti perang yang butuh stamina yang panjang Jadi yang kita hadapi ini bukan sesuatu yang bisa kita selesaikan dalam jangka waktu pendek Ibaratnya kalau lari itu ini bukan stream Ini maraton, butuh daya tahan, butuh stamina Di rumah aja ya Supaya tidak tertular dan tidak menularkan covid-19 Stay at home Apa sih manfaatnya stay at home? Satu, menjaga tesebanyak covid-19 Kedua, lebih banyak waktu bersama keluarga Ketiga, dengan kita Stay at home, kita sudah bisa membantu para pahlawan yang sedang berjuang Kita lawan corona Sering berjemur ya Dan tetap di rumah Agar covid-19 tidak menyebar Stay at home dude Use mask when you're sick And then wash your hands Eat food Let's self-quarantine guys We must fight covid-19 Sub indo by broth3rmax